Terima kasih Semoga kita senantiasa Dijadikan Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Yang berada-ada bertakwa Pada syariah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ma'arrahmatullahi wabarakatuh Bagian dari Ni'mat dan karunia yang Allah Berikan kepada kita Alhamdulillah kita masih Berada di akhir-akhir Di akhir-akhir hari Dari bulan Raja Taur Menjelang datangnya bulan Syahban Tahun 1443 Kali ini Kalau kita sudah masuk Ke bulan Syahban Berarti Tersisa sebulan lain Kita menghadapi tamu'atum Bulan mulia Syahrul Ramadan Oleh karena itu Mari jemaah sekalian Ada beberapa Amaliyah Yang mesti Menjadi Perhatian kita bersama Ketika kita Memasuk di bulan Syahban Di tahun ini Di antaranya adalah Yang pertama Sudahkah kita Mengkodok Puasa Wajib di Ramadan Tahun lalu Bagi di antara kita Yang memiliki Hutang puasa Ramadan tahun lalu Wajib untuk Diperhatikan Dan menjadi Peringatan Bagi orang yang Masih mempunyai Hutang puasa Bulan Ramadan tahun lalu Sebelum Datang Bulan Ramadan Tahun ini Dan tidaklah Boleh mengakhirkannya Sehingga Ramadan Tahun ini Telah hadir Menjemput Kita Dari Aisyah Radiyallahu Anha Beliau berkata Suatu ketika Aku memiliki Hutang puasa Di bulan Ramadan Dan aku tidak Kisah Mengkodoknya Selain Pada bulan Syahban Hadis Liwayat Imam Bukhari Jamal Rahmatullah Lalu Amalan yang Dianjurkan Berikutnya Adalah Dianjurkan Kita Memperbanyak Puasa Sebagaimana Nambah Hindar Rasulullah Sallallahu A'lihi Wasallam Sering Berpuasa Di bulan Syahban Hal ini Berdasarkan Riwayat Dari Sayyidah Aisyah Bagi Allahu Anha Ia berkata Rasulullah Sallallahu A'lihi Wasallam Selalu Berpuasa Hingga Kami Mengatakan Beliau Tidak Pernah Berbuka Dan Pernah Beliau Senantiasa Berbuka Sehingga Kami Mengatakan Beliau Tidak Pernah Berpuasa Menajudkan Perkata Aku Tidak Melihat Rasulullah Sallallahu A'lihi Wasallam Lalu 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 Amal Yang Berikutnya Yang Ketiga Tidak Disyayatkan Untuk Mempertahankan Amal Salli Karena Bulan Syahban Adalah Bulan Diangkatnya Amal Amal Manusia Kepada Allah S.B.H.W.T.A.D. Hal ini Berdasarkan Hadith Dari Sahabat Usama Bin Zaid R.A.W.A.N. Ia Mengatakan Aku Berkata Wahai Rasulullah Saya Tidak Melihat Engkau Berkuasa Di Selalu Bulan Seperti Engkau Berkuasa Di Bulan Syahban Lalu Rasulullah S.B.H.W.T.A.D. Menjawab Bulan Itu Banyak Manusia Yang Lalai Iaitu Bulan Antara Rajab Dan Ramadan Bulan Diangkatnya Amal Amal Kepada Raks Mesta Alam Dan Aku Ingin Amal Ibadahku Diangkat Dalam Dalam Aku Sedang Berkuasa Hadis Biwayat Imam Ahmad Jamal Rahmatullahu Alikmai Lalu Amal Ipadah Yang Lainnya Yang Bisa Melatih Diri Kita Untuk Menyokso Mendatang Bulan Suci Ramadhan Tahun Ini Adalah Telah Kita Ketahui Bahwa Kulani Bahwa Kuasa Di Bulan Syahban Ada Sebagai Rakihan Untuk Menghadapi Kuasa Nanti Di Bulan Ramadhan Tahun Ini Sehingga Seorang Habibat Tidak Merasa Terat Tidak Merasa Sulit Dalam Berkuasa Sebulan Penuh Padanya Di Bulan Ramadhan Karena Sebelumnya Telah Terlaki Berkuasa Di Bulan Bulan Sebelumnya Yaitu Rajab Dan Syahban Seseorang Yang Berkuasa Pada Bulan Syahban Sebelum Ramadhan Akan Mendapatkan Kelezzatan Berkuasa Sehingga Ia Akan Menghadapi Kuasa Wajib Dan Suci Ramadhan Dengan Penuh Semangat Dan Penuh Kekuatan Jana Rahmat Allah Marilah Kita Berubaya Berazam Pada Diri Kita Masing-masing Untuk Meningkatkan Kualitas Amal Ibadah Kita Di Hari-hari Menjelang Datangnya Bulan Suki Ramadhan Tahun Ini Mudah-mudahan Allah Menyampaikan Usia Kita Di Hari-hari Bulan Suki Ramadhan Tahun Ini Allah Mabarik Lagi Raja Bawa Sohban Ramadhan Hadirin Jemaah Yang Dermah Terahmatin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Bulan Sya'ban Merupakan Langkah Awal Dalam Menyongsong Bulan Ramadhan Maka Hendaknya Kita Selaku Kau Muslimin Mengisi Bulan Bulan Sya'ban Ini Dengan Melati Diri Beramal Ketatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mulai Dari Membiasakan Kuasa Bersedekat Membaca Al-Quran Al-Quran Al-Kerim Supaya Jiwa-jiwa Kita Benar-benar Siap Dalam Menyambut Datangnya Bulan Suti Ramadhan Tahu Ini Salam Salam Al-Quran 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 Dahud Dikatakan Bahwa Sya'ban Adalah Bulannya Para Pembaca Al-Quran Juga Diniwayakan Dari Ahmad Al-Quran 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 Apabila Bulan Sya'ban Pula Masuk Maka Ia Menutup Tokoknya Dan Melungkan Waktu Khusus Untuk Membaca Al-Quran Al-Quran Maksudnya Adalah Para Ulama Rahimah Allah Ta'ala Ketika Masuk Bulan Sya'ban Mereka Sibuk Untuk Membaca Al-Quran Terutama Lagi Para Imam Yang Menimami Solat 5 Waktu Dan Solat Qiyam Ramadan Mereka Sibuk Untuk Memeraja'ah Hafalan Quran Mereka Jadi Sejak Bulan Sya'ban Mereka Sudah Meluarkan Waktu Sepenuhnya Untuk Berinteraksi Membaca Al-Quran Lebih-lebih Lagi Al-Quran Sudah Masuk Di Hari-hari Bulan Suki Ramadan Yang Merupakan Syahrul Kur'an Mereka Membacanya Siap Dan Malam Semoga Allah Memberikan Kauh Dan Hidayah Kepada Kita Untuk Terjumpa Di Hari-hari Bulan Suki Ramadan Amin Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Inna Allah Malah Ikatahu Salluna Alain Nabi Ya Iyuh Hadzina Amanu Sallu Alaihi Wasallim Taslimah Allah Sallim Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Adi Sayyidina Muhammadin Fima Sallim Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Adi Sayyidina Ibrahim Wabarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Adi Sayyidina Muhammadin Kama Barukta Ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Maghufir Al-Muslimin Al-Musliman Al-Mubminin Al-Mubminan Al-Ahyya Imin Al-Amuat Inna Kassani Al-Qarif Al-Mudid Al-Dawwa Al-Fatiha Al-Hayyad Allah Aslih Lana Dina Al-Ladhi Wa Aslih Lana Al-Di 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 Terima kasih.